Baik, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, rekan-rekan semua, dimanapun teman-teman berada, selamat datang di sesi diskusi New Longevity Percakapan dengan Opung Curaida Purba dari Humbanga Sundutan dan Inang Mamat Monte dari Pesada yang merupakan inisiasi dari Ashoka Fellows. Saya Sabrina dari Ashoka Indonesia, dan hari ini saya juga sama tidak sabarnya untuk mendengarkan sesi kita. Sebelum kita mulai, saya akan sahkan kepada Ibu Nani Zulumi Narni, seraku Direktur Ashoka Asia Tenggara, serta Ashoka Fellow juga, untuk menyampaikan sedikit kata pengantar. Bu Nani, dipersilakan. Baik, terima kasih Sabrina. Selamat sore kawan-kawan semua. Saya Nani Zulumi Narni, Fellow Ashoka, Pendiri Pekat, dan Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara. Selamat datang di serial diskusi New Longevity, kerjasama Ashoka dengan Fellow Ashoka di Indonesia. Kali ini kita akan mengikuti perbincangan, Kak Dina Lumban Topping, Fellow Ashoka Pendiri Pesada di Sumatera Utara, dengan Ompung Curaida Purba dari Humbang Hasundutan, dan Inang Mamat Monte dari Dairi Sumatera Utara. Apa yang akan diperbincangkan? Kita tunggu saja, nanti kita dengarkan bersama Pak Ciseru. Saya ingin meng-quote pernyataan Michelle Yeoh, 60 tahun, dalam penyerahan Oscar. Dia artis Malaysia, orang Asia pertama yang mendapatkan VLA Oscar tahun ini. Begini katanya, khususnya untuk sahabat perempuan, jangan pernah membiarkan siapapun mengatakan padamu bahwa masa puncakmu telah berlalu. Jadi siapapun yang telah melewati usia kepala lima pasti pernah mengalami kekhawatiran menghadapi masa tua. Apalagi orang-orang yang bekerja lalu harus memasuki masa pensiun karena sudah dianggap tidak produktif lagi. Usia produktif dianggap hanya hingga maksimal 65 tahun pada pekerjaan tertentu dan hanya 58 tahun secara umum. Apakah memang demikian? Kita-kita yang sudah melewati usia 58 tahun namun masih sehat dan produktif tentu saja tidak menyoal pandangan ini. Tentu saja ingin menyoal pandangan ini. Komunitas perempuan kepala keluarga yang selama ini menjadi rumah saya belajar dan berkarya umumnya masih produktif di usia lebih dari 70 tahun bahkan hingga lebih 80 tahun. Nah, Ashoka melalui gerakan Everyone a Changemaker, setiap orang adalah pembaharu menawarkan kerangka fikir untuk menyikapi semakin banyaknya negara menuju masyarakat menua dengan konsepnya new longevity atau menua yang baru. Nah, basis kerangka fikirnya ini adalah bahwa setiap orang berhak untuk memberi hingga akhir hayatnya. Karena memberi adalah puncak kebahagiaan hakiki seorang manusia. Untuk itu, untuk bisa melakukan ini, kita mesti mengubah beberapa paradigma. Nah, misalnya ada lima kerangka yang ditawarkan oleh Ashoka ya, soal belajar sepanjang hayat, soal sehat terus-menerus, lalu keberdayaan ekonomi, bagaimana menjadi diri sendiri, kemudian juga berkontribusi secara terus-menerus. Nah, hari ini kita akan belajar nih, dari Kak Dina dan Ompung, bagaimana kerangka Ashoka ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan di perdesaan. Terima kasih kepada Kak Dina, Ompung Juraida, Purba, dan juga Inang Mamat Munte, yang telah bersedia berbagi pengalaman kehidupan di ruang aman kita bersama ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir, serta tim Ashoka, khususnya Reza dan Bintang, juga Sabrina, yang telah bekerja keras mengorganisir acara ini. Perlu kami informasikan bahwa acara ini akan digelar setiap bulan, dan kami mengundang masukan untuk topik dan pembicara dari kawan-kawan semua ya. Selamat belajar bersama. Horas, Sabrina, silahkan. Terima kasih, Bu Nani, untuk kata pengantarnya. Saya juga teringat suatu kutipan yang berbunyi, bahwa proses bertambah usia itu bukan berarti kehilangan kemudaan, namun merupakan suatu tahap baru dalam menemukan peluang dan kekuatan baru. Benar, saya rasa inilah yang akan banyak kita temukan di sesi kita kali ini ya, mendobrak stereotip kuno bahwa lansia adalah manusia yang lemah dan tidak memiliki kekuatan. Kalau begitu, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan memperkenalkan Bu Dina Lumbantobing yang akan membantu memandu sesi kita hari ini. Sedikit gambaran, Bu Dina adalah seorang Ashoka Fellow, dan telah bergerak di isu-isu perempuan dan anak-anak sejak tahun 1983. Beliau juga merupakan co-founder dari Pesada atau perkumpulan Sada Amo. Nah, kepada Bu Dina, saya persilakan. Baik, terima kasih Sabrina. Terima kasih Nani. Suara saya bisa didengar? Bagus, jelas Kak Dina. Terima kasih karena saya dipercaya untuk berbagi cerita dari kampung. Selama ini, saya agak memperhatikan bahwa ketika membicarakan lansia, lansia itu pada umumnya tidak terlalu dilihat berjenis kelamin, tidak terlalu dilihat masalah yang berbeda, atau juga hal-hal yang positif di luar jenis kelamin. Semua dianggap 10% lansia di Indonesia adalah lansia. Tapi tidak terlalu ada angka resmi berapa sebenarnya di antara lansia ini yang perempuan. Dan kalau kita lebih menelisik lagi, karena Indonesia sangat sering budaya kita ini melihat menikah atau enggak, itu masing-masing ada persoalannya sendiri. Maka izinkan saya memulai dengan memperkenalkan dua untuk kampung kami, mereka berdua disebut Opung, yaitu Opung Curaida Purba yang telah berumur 81 tahun, dari Aik Margugu, Purba Manalu, Dolok Sanggul. Ini ada di Kabupaten Humbanghat Sundutan, sebuah kabupaten yang sebenarnya baru dimekarkan, kalau saya enggak salah tahun 2000, di atas sekitar 2007, saya lupa persisnya. Tetapi pertama saya ke sana, dia masih kecamatan, kalau enggak salah. Nah, kami semua mendampingi banyak lansia atau Opung-Opung yang menjadi anggota kredit union. Karena pendekatan kami untuk penguatan perempuan adalah menggunakan kredit union, yaitu sebuah kooperasi yang anggotanya khusus perempuan, dipimpin oleh perempuan, dan untuk perempuan. Opung Curaida ini menjadi anggota kredit union sejak 2013, dan nanti bisa dengar ceritanya bahwa sebenarnya Opung ini mungkin bagi banyak kawan-kawan, Opung ini enggak orang pedesaan. Tetapi lihatlah bahwa masalah yang dihadapi relatif sama walaupun tinggalnya di desa yang di periferi kota. Walaupun beliau ada di kota, tapi sebenarnya rumahnya itu masih kampung betul. Itu nampak dari pola kultur yang ada di sana, juga mereka masih hidup dari pertanian, dan banyak orang melakukan usaha-usaha pertanian dan peternakan. Nanti yang kedua ada Inang Mamat Munte. Inang Mamat Munte ini sangat aktif sejak tahun 1999. 1998 sudah saya lihat Ibu Mamat Munte sebagai peserta pendidikan politik. Umurnya sekarang 78 tahun, di akhir bulan ini 78 tahun, datang dari desa Buluh Ujung, Pegaganjulu, di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Nah, untuk itu enggak usah lagi saya panjang-panjang, saya juga enggak pinter ngambil-ngambil quote. Tiba-tiba segala quote hilang di otakku. Biasanya saya bilang, saya ingat, jangan rayakan ulang tahunmu kalau kau malu menjadi tua. Karena banyak sekali, atau malu menjadi berumur. Banyak sekali kawan-kawan kalau ditanya umurnya kayak tersinggung. Ngapain sih nanya-nanya umur? Tapi tiap tahun merayakan ulang tahun. Dan tersinggung kalau enggak dikirimkan selamat ulang tahun. Jadi, inilah kita semua yang tinggal dua pilihan di dunia ini. Anda mau masuk usia lansia dengan bahagia, atau besok dipanggil gitu. Karena enggak mau, kan? Enggak mau berumur. Untuk itu, Opung Juraida, berceritalah dulu Opung tentang hidupmu. Ya, boleh mau mulai dari mana. Kalau tanggal lahir udah kami tahu mulai kapan. Opung juga tinggal di kampung yang sekarang. Kalau bisa sekitar tujuh menit dulu Opung. Nanti kami tanya-tanya ya. Opung ya. Kalau Opung mau campur-campur bagi saya, enggak apa-apa. Ada saya, ada Asri yang nanti, Asri yang menjadi pendamping Opung untuk menerjemahkan. Silahkan Opung. Ya. Ya. Sekarang. Sudah hidup. Mungkin Ibu Dina dengan teman-teman sudah kenal, kan? Nama saya. Ya, kehidupan saya dulu masih baru nih. Tinggal di Medan. Sudah itu jadi jandal aku pulang ke desa. Jadi anakku masih kecil-kecil, empat. Yang paling kecil masih bayi. Di situ aku serba belajarlah semua. Itulah kehidupanku. Aku dulunya enggak tahu mengulah. Tapi jadi belajar semua. Mengulah, belajar bahasa. Mengulah itu bertani ya. Bertani. Bekerja di ladang. Ya, di ladang. Mengulah itu mencangkul. Jadi belajarlah semua. Belajar bahasa. Belajar mencangkul ubi. Belajar menanam. Semua serba belajar. Belajar bergaul dengan orang yang di kampung. Aku enggak ngerti bahasa ya. Bagaimana lah. Ini orang bodoh. Tapi ya. Lama-kelamaan. Tuhan ini mengasihi aku. Jadi mengertilah semua itu bahasa. Bisa mengertilah aku mengerjakan ladang. Sawah. Nanam ubi. Nyara babi. Begitulah. Kalau miara ayam gampang lah. Jadi kalau miara babi kan harus orang patah yang nyara babi. Ya, belajarlah semua. Nah, itulah kehidupanku selama 19 tahun. Aku di MR dulu. Memasarkan anak-anakku yang empat itu. Tidak sama SMA semua pada perantau. Gitulah. Anak-anakku itu. Semua cari kerja. Jadi tinggallah aku di kampung sendiri. Sudah itu. Sudah dapat rezeki. Orang itu manggil aku lagi. Begitu. Jadi berkumpul lah kami. Jadi ada juga anakku yang tinggal di desa. Anakku nomor dua. Itulah temanku sekarang. Jadi mengasuh cucu lah aku di kampung. Jadi kalau yang lain pada merantul lah begitu. Apa katanya? Buka perasaan di Oksumari. Perasaan Oksumari. Ya, di mana perasaan? Ya, oke. Udah ada perasaan di sana. Perasaanku sekarang ya seneng lah. Udah tua pulang lagi ke desa. Kan aku minta pulang. Nah. Desa. Ingin melihat desaku dulu yang aku belajar mengulas. Jadi sudah lama aku tinggalkan. Aku kembali lagi kuliah lagi desaku. Kepingin aku mengerjakan lagi. Tapi gak berdaya. Gitu lah. Hanya yang bisa ya kerja di rumah. Ada batang pokok di belakang rumah. Di batang itu. Itu ajalah. Sepetik-petik buahnya. Sama miara babi. Miara ayam. Itulah sekarang. Jangan bisa lagi ke ladang yang jauh. Kecuali ada sawah di belakang rumah. Kayak ditarutung kan ada sawahnya dekat buka. Ya bisa juga ikut ke ladang. Tapi ini ladangnya jauh-jauh. Sawahnya. Jadi gak bisa ikut. Gitu lah. Ya seneng aku tinggal di kampung. Jadi berkumpul dengan saudara-saudara kurang batak. Semualah yang di kampung itu. Kalau di bandung kan orang Sunda. Jadi kalau di kampung kan orang batak semua. Jadi berkumpul lah sama dongantubu lah namanya. Dongantubu artinya teman semarga ya? Iya teman semarga. Ada boru, ada bere gitu. Ada pahupu. Banyak lah. Seneng begitu. Ngomong-ngomong. Halo. Setiap hari. Begitulah kehidupanku setiap hari. Iya. Jadi kalau kita lihat cerita opung ini. Berbeda dengan pikiran kita. Kalau orang di desa ya. Dari zaman dulu di desa dan kampungan. Jangan. Kalau opung ini. Lahirnya juga di Medan. Tetapi ketika suami meninggal. Tahun berapa opung? Meninggal tahun 75. Tahun 75. Berarti baru berapa umur opung waktu itu? Waktu jadi jandar. Umur 35. 35 ya? Oh udah lebih lama opung sendiri dibanding berdua. Jangan-jangan udah lupa sama wajah Bundoli. Ya udah ya. Gak bisa lupa lah sama suami. Gak bisa lupa ya betul. Kemarin opung bilang. Karena kaki kurang sehat. Sehingga opung juga tidak diizinkan lagi melihat ladangmu. Yang agak naik ke atas. Juga tidak bisa lagi melihat. Makam dari suami tercinta yang juga jauh di atas. Bagaimana perasaan opung seperti ini? Ya perasaannya ya sedih. Tapi bagaimana? Gak bisa kulaksanakan itu jalan itu. Tapi ingin ya? Tapi ingin ya? Tapi takut. Sandainya si Asri datang menggendong opung. Bisa lah ya. Asri gini tuh. Kuat dia. Iya kan Asri? Jadi itu cerita dari opung Juraida ya. Opung ini adalah anggota kredit union sejak 2013. Saya melihat buku tabunganmu opung. Lumayan banyak uangmu. Nah kalau minjam untuk apa? Untuk nanam-nanam ya? Atau untuk ngasih-ngasih keluarga? Biasanya opung kan tempat meminta. Iya ngasih-ngasih keluarga. Kalau ada orang pesanikah. Ada yang meninggal. Ya ada yang meninggal. Ada yang sakit. Ada yang ulang tahun. Kalau aku diundang ya datang. Biar pun anak kecil umur satu tahun. Ulang tahun. Kalau aku diundang aku datang. Kasih amplop gitu. Tapi kalau jauh rumahnya aku gak ikut. Kecuali dijemput. Jemput sepe mobil. Opung bilang dulu. Kalau kasih amplop berapa lah misalnya. Kalau untuk orang meninggal berapa. Untuk orang menikah. Biar kita kami mau tahu gitu. Apakah besar yang harus menjadi kewajipan. Meskipun dengan senang hati. Adat-adat ini kah yang lebih banyak pengeluaran. Atau yang lain? Ya ada-adat nikah juga banyak yang pengeluaran. Yang meninggal juga pun kalau udah tua banyak pengeluaran. Oke. Baik. Itu dulu cerita dari Opung Juraida. Masih bisa kita tanya nanti. Jadi izinkan saya untuk mengundang Inang Mamat Munte. Ini lain lagi. Inang Mamat Munte sama aktifnya. Tapi aktivitasnya agak sedikit berbeda dengan Opung Juraida. Juga karena lebih. Masih lebih muda. Walaupun muda-muda 3 tahun. Tapi ya. Udah ini dong. Lebih muda 3 tahun. 100 ribu hari lebih cepat ya. Lahirnya gitu. Jadi Opung Munte, Opung Mamat Munte bercerita dulu Inang tentang kegiatanmu seperti Opung Juraida bisa. Mau mulai dari mana boleh. Silahkan Inang. Terima kasih. Sama-sama. Berkenalkan dulu namaku supaya kita rekan-rekan semua tahu. Nama saya Mamat Munte. Umur 78 tahun. Dan mempunyai anak banyak sekali. 10 orang. 7 anak. Haleluya Opung. 3 perempuan. Jangan ketawa. Jorma dulu itu belum datang-datang kewini. Jadi. Apa-apa. Jadi cucu sudah ada 40 orang. Laki-laki 26. Perempuan 14. Cicit. Kalau cicit sudah ada 16 orang. Laki-laki 11. Perempuan 5. Jadi kalau di jumlah semua ini. Anak-anak cucu sama cicit. Nantilah kukira enggak sempat lagi kukira sekarang. Itulah. Jadi. Kalau memang ini Mamat Munte. Udah ngerti omongan Ibu Purba itu. Terima kasih lah. Kalau aku. Memang sudah menjanda. Mulai tahun 2007-nya. Anak-anak pun. Sudah kawin sembilan. Ditinggalkan bapaknya. Yang belum kawin. Satu orang aja. Jadi kalau sekarang. Sudah kawin sembilan. Dan sudah punya anak. Kalau kehidupan. Kehidupan Mamat ini. Setiap hari. Kalau aku memang bukan orang yang pandai kerja bertani. Tapi kalau aku terus. Menanam kacang. Menanam ubi. Menanam jeng. Itu aja. Jadi sekarang pun. Ada juga yang keluar. Kacangku. Kalau mau aku kirim nanti ke ibu-ibu dan ke ibu Dina. Bisa nanti. Boleh. Kalau jenis apa. Hah? Kacang apa. Mau mau kacang. Kacang tanah lah. Kacang tanah. Siapa tau kacang merah. Biar kita buat show. Jadi itulah ya. Kalau Mamat Munte ini. Sebelum pun dulu. Mamat Munte masuk ke. Anggota. Sadaahmulah dikatakan dulu. Jadi pesada kan. Sudah sering dulu. Membawa acara-acara. Di kumpulan. Supamanya. Kumpulan keluarga. Membawa. Sebagai ikut pelaksana ibarat agama. Di gereja. Dan juga ikut. Tetap berjuang. Memperjuangkan. Seperti budaya-budaya wakil kini. Yang dibilang tidak bisa ikut perempuan. Mau bicara untuk adat. Kalau Mamat Munte. Terus. Saya tetap. Tetap perjuangkan itu. Harus ikut sebagai persinebun katanya. Ikutlah mendampingi. Apapun yang diceritai. Untuk adat-adat itu. Jadi saya sudah masuk. Saya ke. Masuk ke CU. Tahun 1998. Banyaklah pendukung saya. Saya sudah mendengar. Apa yang diajarkan di pesada. Melalui. Ibu Dina Borutomini. Luar biasa. Luar biasa. Makanya aku bilang. Mulai masuk. Aku ku dengar. Ibu Dina ini. Bicara. Harus jadi presiden. Dan ibu. Banyaklah kami perempuan dunia ini. Menyukung. Ku bilang. Jadi. Satu cerita yang. Ibu Dina. Aku bilang. Orang bilang. Kakak Dina. Kalau aku tidak mau. Bilang kakak Dina. Ibu. Karena. Paling besar. Dasar pengorbanan ibu. Daripada kakak. Menurut pengetahuan saya. Kalau menurut pendidikan. Untuk perempuan. Untuk gender ini. Dan menabung ini. Dan cara-cara berpolitik. Untuk perempuan ini. Untuk membasmi. Kekerasan keluarga. Dan mengatur ekonomi di rumah tangga. Ajaran ibu Dina lah. Yang paling bagus. Makanya aku bilang. Ibu Dina ini. Sebetulnya ibu lah itu. Kalau ibu. Mengandung. Melahirkan. Menyusukan. Membesarkan. Bikin kerja. Nah itulah. Kalau ma. Inang. Inang. Bicara tentang inang dulu lah. Kalau aku orang ini. Udah tahu. Buruk-buruknya pun udah tahu. Tidak ngetop ibu Dina itu. Inang. Inang sekarang cita inang dulu. Inang mau. Inang. Kita mau dengar cita inang ini. Kayak mana. Itulah. Aku bilang. Aku jadi gak tak. Lagi jadi persenabun. Udah. Tidak takut lagi. Mau memberi kekenangan. Kepada orang. Ada kekerasan. Dalam rumah tangga. Atau memukulih istrinya. Atau anaknya. Nah itu aja. Aku sudah berani. Karena sudah ada nanti. Siapalah yang menjembatani. Apa yang kulaporkan ini. Keatasan. Kan gitu. Jadi sudah berani. Jadi. Jadi. Aku nih. Tapi. Tadi ibu Dina. Melihat. Kartu ya. Kalau aku. Masalah. Aku sudah 25 tahun. Dari tahun 1998. Sampai sekarang. 25 tahun. Tapi uang di dalam gak ada. Aku mau minta sikit. Mau. Tanam kacang. Datang itu. Dibayar. Itu aja. Jadi. Kalau memang saya. Banyaklah kenangan. Banyak kenangan. Macam mana lah ini. Si. Mamat Munti ini. Kalau lulusannya. Eser. Najul lah. Eser. Tapi gara-gara. Kasih sayangnya. Ibu-ibu yang. Menimpin di sada. Ahmo. Di pesada ini. Saya tidak ikut. Entah kemana-mana. Cuma bikin dia lucun aja pun aku. Bangga kali aku ikut terus-teru. Dikirim aku ke Jakarta. Bahasa Indonesia pun gak tahu. Pura-pura merbahasa Inggris. I love you. Entah apa. Artinya gak tahu. Ya. Ya. Baik. Jadi komunikasi inang mamat munti ini. Memang luar biasa. Dan percaya diri. Bukan karena pendidikan pesada. Memang sudah berbakat. Dan inang inilah satu-satunya yang kami catat. Diakui menjadi parsinabul. Di chatbox saya terangkan. Parsinabul itu sebenarnya adalah jurubicara adat. Yang biasanya hanya dipegang oleh laki-laki. Tetapi inang munti mendobrak adat itu. Dan sekarang berhasil. Tinggal yang kita tunggu nanti. Bagaimana perempuan, anak perempuan boleh mewarisi marga bapaknya. Supaya kalau tidak ada laki-laki yang meneruskan marga. Akan ada perempuan. Inang nanti mau jadi jurubicara. Sekarang kita bercakap-cakap dulu. Rame-rame dengan inang. Saya serahkan ke moderator untuk. Apa. Membuka. Ya. Membuka sesi ini untuk berbincang-bincang dengan inang. Silahkan. Kayaknya langsung Kak Dina. Kak Dina. Langsung. Oh oke. Kak Dina yang memimpin. Jadi bisa dibuka. Pertanyaan dari teman-teman. Aku soalnya enggak ngerti soal MC dan apa tadi. Oke. Jadi saya dibantu saja karena kadang-kadang reaksinya. Di mana tanda bahwa Anda bertanya. Silahkan kalau ada yang mau merespons. Apa saja ke Opung Juraida atau ke Inang Mamat Munte. Boleh tunjuk tangan dari reaksinya. Oke. Sementara itu. Oh Reza. Silahkan Reza. Ya. Halo Kak Dina. Kemudian Om Pung-Ompung semua. Sepertinya di sesi ini aku satu-satunya laki-laki nih ya. Dan saya sangat. Eh jangan salah ada Yanto di sini. Ada Yanto. Oh ada Mas Yanto. Ada Rudianto dari Pekang. Pemain bola. Halo. Halo Mas Rudianto. Halo. Halo Mas. Terus terang aku tadi sangat terrespirasi sekali ya. Wumpung-wumpung udah yang satu-lapan puluh, yang satu-satunya tahun, tapi kayaknya passion atau apa ya, bahasanya semangat untuk tetap bekerja beraktivitas itu kayaknya sudah masih sangat tinggi gitu kan. Mungkin kita-kita yang di kota itu berpikir ya kalau udah usia segitu mau dengan pulang ke kampung, tapi ke kampungnya bukan untuk bekerja, tapi kayak untuk leha-leha aja di rumah gitu kan. Nah sebenarnya, apakah memang, apa yang memotivasi supaya tetap seperti itu, punya semangat yang seperti itu, apakah memang karena lingkungan atau mungkin kalau budaya di sana seperti itu, atau memang sebetulnya ini adalah kunci hidup sehat dan semangat itu yang membuat, Wumpung sampai sekarang ini masih tetap sehat, bugar, dan masih beraktivitas, jadi saya pengen tahu, karena saya ini kan sekarang 30, menyiapkan mungkin nanti untuk usia 40 dan 50 tahun, biar pancet saya dirubah nih, setelah sebelumnya saya berpikir, ayo udahlah, nanti kalau udah saya balik ke kampung itu bukan bekerja lagi, tapi yaudah buat leha-leha aja seperti itu, terima kasih. Oke, apakah Wumpung Juraida mengerti jelas pertanyaan ini? Ini, Asri tadi udah menyampaikan atau harus saya ulang? Ini, bahasa patak saya ya, Ah ada motivasi muna, benar-benar boyamu sanggoni satu, nama dua. Kudang jolong mau papuluh, dupinga, neng, so, nani ulana. Budaya tadi, aduk kira kunci muna, asatotop, sehat tamu jala aktif. Silahkan. Enggak ada apa-apa itu, Bu. Enggak ada kunci apa-apa. Hanya setulus hati kalau kehidupan, Bu. Karena begini, dulunya aku Islam, kan. Jadi, sesudah nikah sama ini, sama suami saya, jadi Kristen. Gitu lah, kan. Kita sekarang jadi sama-sama Kristen. Jadi, makalah hatiku itu lebih kuat di agama Kristen. Begitu sekarang. Hanya enggak ada. Setulus hati saya enggak ada apa-apa. Enggak ngerti apa-apa. Ya, lulusan sekolah saya cuma SR zaman dulu. Kalau sekolah jauh dari situ, menaik ke SMP enggak boleh. Karena zaman dulu, anak perempuan enggak boleh jauh-jauh merancu dari orang tua. Jadi, cukup di SR pas 6 aja. Itulah sekolah aku. Tapi, kalau dulu saya memang mau jadi guru mengaji. Tapi enggak jadi. Begitulah. Karena saya terus nikah lah gitu. Ketenangan dengan orang bata. Agama Kristen. Gitu lah. Jadi, udah nikah jadi Kristen. Jadi, enggak ada. Pikirannya itu senang, bahagia gitu aja. Udah punya anak laki-laki, punya anak perempuan, apalagi. Tapi, itulah nesip saya. Saya cepat janda gitu. Ya, itulah saya rasa sedih dulu. Tapi, Tuhan tepannya mengasihi aku. Aku membesarkan anak-anakku yang empat ini. Yang paling besar, sekolah SD kelas 1 zaman dulu kan. Tahun 75. Jadi, yang paling kecil, masih bayi umur satu bulan. Aku bawa pulang ke Dolo Sanggul. Tapi, aku sabar. Tuhan memberi kesabaran sama aku kalau ada kepercayaan. Jadi, ya mungkin Ibu Taubing ngerti juga lah bagaimana cara di Dolo Sanggul. Dibilang orang, beta menggadong. Katanya kan, beta menggadong itu bukan makan gadong, tapi makan nasi. Tapi, istilahnya. Memang kebanyakan makan gadong lah orang Dolo Sanggul. Tapi, Tuhan kasih. Kasihan dan memberi rezeki. Semua kami sehat-sehat. Saya ingat sendiri dari mulai pulang ke desa sampai sekarang. Sehat terus. Kalau enggak pernah sakit parah lagi. Masuk rumah sakit, enggak pernah gitu. Sehat terus. Jadi, ya bahagia apalagi sekarang kan udah tua. Udah punya cucu. Semua laki-laki, anak perempuan. Udah punya anak semua. Jadi, ku ingat kata suamiku. Didiklah anak kita ini baik-baik. Inilah rupanya. Udah tua aku bahagia. Dia udah pergi duluan meninggalkan aku. Empat lima-elapan tahun aku jadi janda. Sesudah tua aku merasakan kebahagiaan. Bikin anak-anakku ini semua. Ya, ada yang petani, ada yang pegawai, ada yang kerja swasta, begitu. Tapi saya senang, bahagia gitu. Dibahagiakan anak-anakku semua. Terima kasih, Inang. Mau berbagi cerita. Karena saya juga baru pertama di cerita ini. Terima kasih, Reza, menanyanya. Jadi terbuka nih beberapa kuncinya ya. Ketulusan hati total ya. Inang ini total. Ikut-ikut. Karena berarti Inang kan menjadi Opung Zuraida sebenarnya menantu. Pendatang kan di kampung itu? Iya. Pendatang. Tapi diterima. Ada Batak. Semua menantu adalah pendatang. Dan kadang-kadang didiskriminasi. Tapi Opung ini betul-betul dirangkul oleh keluarga-keluarga yang di sana. Dan Opung bisa menyatu dan menjalani hidup dengan tulus. Lurus aja. Itu kuncinya, Reza. Lanjut ke Mama Tonte. Oke, Mari Inang. Suaranya hilang, Sarma. Suaranya hilang. Sudah. Kalau Mama Munte ya. Dibilang sehat. Kurang sehat juga. Enggak pernah gemuk. Tapi sehat lah. Karena ini sampai dari dulu. Dari dulu ini jalan ke Pajak kami harus dua jam jalan kaki. Dulu rumah sakit itu belum ada di Kecamatan Sumbul. Saya dulu jadi dukung terlatih di daerah kami ini. Membantu orang yang melahirkan. Orang yang sakit-sakit. Jadi sudah ada rumah sakit Puskesmas di Sumbul. Kami diminta lah datang ke situ belajar lagi. Menjadi dukung terlatih katanya. Dua tahun lah kami di situ belajar. Dikasih dokter lah izin kami. Supaya bisa membantu. Tapi harus berkomunikasi dengan perkesehatan. Itulah dulu. Jadi memang ada juga lah dari situ. Ajarannya atau didikannya. Untuk kesehatan ya. Aturan kalau sehatnya. Bukan berapa sehat. Tapi teruslah kerja. Makanan tidak pernah enak loh. Makan air apa ajanya. Air garam sama cabai. Itunya makan ulinya. Ya. Baru sekarang inilah. Entah makan apa yang enak-enak. Kata anak-anak ini. Itu pun gak jadi muka kita makan. Sudah mudah sakit terus. Jadi masa mana lah. Kesehatan memang. Tambahnya kalau orang kerja loh. Macam mana lah. Tadi aku bilang sudah 10 anak kan. Satu di belakang. Satu di perut. Satu di gendong. Bawa apa lagi ke sungai. Menuci pun ke sungai sana jauhnya. Itunya. Jadi tambahnya sehat orang kalau dia bergerak. Ya bergerak. Jadi kalau sekarang yang dipaksanya olahraga. Satu, dua, tiga, empat. Kalau dulu. Enggak apa-apa itu. Iya, iya, iya. Jadi itulah. Itu lah apanya. Kalau orang teat katanya. Ada pertanyaan dari sini. Satu untuk Inang Mamat Munte. Bentar. Bagaimana pendapat anak-anak Inang? Karena Inang begitu aktif. Begitu sibuk. Adakah antara kritik mereka atau bangga atau dipuji, didukung, dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua. Ada enggak masalah berkomunikasi dengan generasi-generasi muda yang sekarang? Ada masalah enggak? Atau bagaimana kira-kira pandangan Inang tentang itu? Itu untuk Inang. Selesai Inang Munte, saya tanya Opung ya, Pung. Ya, silakan Inang. Oke. Emang kalau pendapat tentang anak-anak, tanggal orang itu. Karena makanya sudah tua, yang enggak tahu apapun, jadi pintar. Untuk memberi didikan itu juga sama anak-anakku dan cucu-cucu. Jadi kalau aku datang ke keluarga anakku, kubilang. Opung aja bisa. Entah mengatakan apa, entah belajar apa, tidak ada sekolahnya. Apalagi anak-anakku semua. Itulah kubilang sama anak-anakku dan cucuku. Makanya datang orang itu bilang, Itulah Opung, doakanlah kami Opung. Biar bisa mengikuti. Dijak Opung, itulah kata cucuku semuanya. Terima kasihlah kepada Tuhan. Anakku tidak pernah bisa kubilin sekolah tinggi. Tapi kalau cucu mamak Munte ini, terima kasihlah Tuhan. Sudah agak banyaklah yang bisa mengikuti apalagi yang kemajuan sekarang ini. Kepada yang muda-muda. Pada yang muda-muda pun kalau si mamak Munte tidak takut menjumpai. Karena orang yang sekarang ini, cuma kata lagi-lagi saja. Karena ini menantuku, sukak-sukaknya mau menghina, mau bikin apa itu ini. Tidak bisa kalau di hadapan saya. Karena saya sudah terlatih. Mulai dari tahun 1998, sudah jadi pendela pendukung perempuan. Jadi sama anak-anak pun sudah kubilang itu. Bahwa ini adalah pendela suara perempuan. Kita bersatu perempuan ini untuk melawan anak-anak ini. Dan menantu yang datang, yang mengambil bunuh saya. Jadi memang aturan karena di rumah masih banyak kurasa kebutuhan-kebutuhan yang di kampung ini. Kalau enggak anak-anakku sudah paling suka orang itu, sama orang itu aku. Kalau di situ aku, memang orang itu senang. Bahwa aku mau bicara apa, ini, itu, ini, itu. Sudah sampai, mari kita bersinangkart dulu. Aku bilang, oh pung-pung menerjoknya. Kita pun dulu. Di sana dipusti, bro menerjoknya. Kan gitu. Jadi opung ini, inang Muhammad Munte ini, jago menari. Terutama manortor. Manortor itu tari tradisionalnya Batak. Itu opung sangat apa ya, sangat hidup gitu. Enggak kayak dangdut itu heboh badannya, tapi hanya dengar musik. Dan inang Munte nari, itu sudah terasa apa, lively gitu loh. Menarik sekali. Sayang sekali opung udah jarang, eh inang Munte jarang muncul di kegiatan kita, di pusat pendidikan kita itu ya. Mudah-mudahan nanti aktif lagi. Opung Juraida dulu gantian. Opung, mana tadi? Apa kunci kesehatannya opung sebenarnya? Karena untuk kami opung ini cukup sehat. Ini diam-diam, ada ini umur 40, 50, atau 60-an kayak saya ini, penyakitnya disemunyi-semunyikan, gak perlu dibilang-bilang. Tapi juga kadang-kadang ada aja keluhan kami. Tapi kelihatannya opung Juraida tidak ada terlihat seperti itu. Apa rahasianya opung? Apakah makanan atau ada kegiatan opung yang khusus, yang mungkin perlu dibagi ke kami yang lebih muda ini? Silakan opung. Ya, boleh. Kalau soal kegiatan yang lebih rajin orang kampung desa ini. Saya gak berapa rajin, tapi ya bisa juga mengerjakan. Kalau soal kesehatan itu dari makanan. Ya, makanan orang miskin itu apalah Ibu? Ibu kan tahu sendiri tinggal ditaruh hukum, kan? Apalah, apalagi kalau sanggul. Hanya ubi makanan. Ya, sayurnya daun ubi. Sehat lah. Itu juga kan? Sayurnya daun ubi. Apalagi itu jipang. Itu aja lah. Labu. Itulah yang ditanam. Itu yang dimakan. Kalau ceritanya orang zaman dulu. Masak apa? Masak dua katanya. Aku gak ngerti masak dua. Rupanya dua macam aja bumbunya. Tapi enak juga. Gitulah. Apa? Kan ada semua yang didadang. Itulah dimasak. Ubi kayu kan? Singkong. Itu aja gak ada. Namanya orang miskin tinggal di kampung. Masa Ibu udah mengerti. Aku dulunya tinggal di kota. Pulang ke desa. Jadi uang gak ada. Ya, makan yang di kampung itu. Kita ikut orang yang di kampung itu. Yang di desa itu juga. Sedangkan orang itu guru. Makan ubi juga. Jadi aku kan gak merasa minder gitu. Ya, ikut juga makan ubi. Anak-anakku juga begitu. Masak sair pun gak pakai kelapa gitu. Tapi ya kasihan juga Tuhan memberi kesehatan sama aku. Karena tulus hatiku gitu. Baik hatiku. Ya, akhirnya anakku semua tamat sekolah. Yang paling kecil bisa sampai kuliah dibikin. Gitu. Masak dua macam itu maksudnya? Ubi dan sayur? Atau garam dan apa? Ada juga kan bisa masak toiga gitu. Bumbunya semua garam sama cabai. Oh, itu aja tuh. Itu yang paling enak. Garam sama cabai. Dua, masa dua katanya. Jadi saya pun tanya juga. Apa arti masak dua saya bilang. Eh, pelan garam. Ada ada cabai. Kata ada aku itu. Ya udah. Tapi aku ikut-ikutan juga. Tapi sehat. Gak pernah janya. Sampai sekarang lah aku ditanya orang kan. Ibu ada sakit bagian dalam. Gak gitu. Sakit mah? Gak ada aku. Hanya sakitku rematik itu aja. Sakit rematik itu. Tapi udah dikasih obat ya lumayan lah gitu. Gak. Jadi sembuh gitu. Kalau sakit yang lain-lain gak ada. Jadi memang orang heran nih mah aku. Umurnya sekian tapi sehat. Gak punya sakit bagian dalam. Gak. Pastilah sehat ibu katanya. Iya pikiran tenang. Apa yang dipikirin. Udah tua. Makan ada dibikin menantu. Digi ke mantu yang sadam. Makan enak. Di kampung pun makan enak. Apalagi gak zaman dulu. Cuman masak dua. Kalau sekarang masak udah bermacam-macam kan. Sekarang anak-anak muda itu masak dua. Indomie. Pakai air. Masak dua juga zaman sekarang. Makannya mereka kurang ketelar. Iya. Jangan marah ya. Saya indomie gak berapa. Apa apa. Saya indomie gak berapa. Apalagi. Apalagi kalau udah malam kan. Jam magret. Jam enam. Itu ada cucu saya suka makan indomie. Kalau saya jam lima udah makan. Makan itu apa adanya. Siang itu saya makan sama nasi panas sore. Entah ikan asin. Entah sayur apa. Itulah saya makan. Sikit cukup. Jadi datang cucu saya. Masak indomie. Karena satu belah hari. Masak gak sama pun. Enggak. Alam-alam beli misup kan. Misup namanya itu. Yang dari pasar dibeli. Pung. Udah tidur belum. Mau makan mie. Mie apa. Misup. Enggak. Makanlah. Saya gak berapa selera itu. Itu. Biar pun lah. Korang dari kota gak berapa selera itu. Makanya sehat. Nyopung ya. Iya. Terima kasih. Sehat. Iya ini pertanyaan untuk berdua. Nanti Inang Munte dulu yang jawab. Masih dari chat box. Sementara itu saya catat ada Mas Sia sama Winar Ningsi. Kalau ada yang lain tolong saya dibantu. Jadi pertanyaannya. Apa manfaat CU? Kan anggota CU ini. Kalau Inang Mamat Munte sebenarnya udah disebutnya tadi. Manfaatnya kepada pengetahuan keberaniannya. Nah untuk Opung Juraida nanti. Coba persisnya apa manfaat CU? Entah hanya karena disuruh menantunya. Karena kulihat Opung kan mulai 2013 ya. Jadi anggota CU. Itu untuk Opung. Tapi untuk Inang Mamat Munte ada satu pertanyaan. Simpan dulu pertanyaan tadi tuh ya Arsi ya. Untuk Inang Mamat Munte. Pernah gak waktu Inang jadi parsinabul. Untuk jurubicara adat. Ada yang kayak merendahkan Inang. Atau mengucapkan sesuatu yang artinya. Buat apa perempuan bicara misalnya. Atau memperlakukan Inang dengan tidak baik. Karena dianggap Inang terlalu berani masuk ke arena laki-laki. Silahkan Inang. Ya. Kalau itu pernah ada. Di dalam satu kumpulan besar keluarga adat. Karena saya omong ada juga laki-laki dari keluarga yang bilang. Masa tak diamlah kau. Kau istri paniaran katanya. Kalau paniaran. Kalau paniaran tak boleh bicara. Tapi. Dibilang begitu. Kaling tiga orang yang bilang begitu. Kalau yang tiga perempat semua mendukung. Makanya saya tidak takut sampai sekarang. Karena di dalam kumpulan arisan kami pun. Marga kami. Marga-marga yang ketopang. Kalau memang awak enggak datang. Orang itu enggak senang. Karena banyak ide-ide yang saya tahu. Orang saya sudah tahu. Dari masa muda saya di bulu hujung ini. Segala apapun yang ku pegang organisasi. Tidak pernah hancur. Tidak pernah bermohong. Tidak pernah menghabiskan uang. Kepada yang tidak benar-benar jalannya. Jadi kecerangan yang sudah ku kisah. Bukan yang melecehkan laki-laki. Tanpun aku. Adalah kesetaraannya. Kalau memang kita jadi laki-laki. Enggak pahala kita. Pastilah kita tetap perempuan. Laki-laki-laki-laki. Kalau pelaksanannya itu. Kan enak sekali. Kalau kita bisa musyawarah. Kalau apa. Pendapat-pendapat yang dari perempuan. Paling banyaklah daripada parsina bulu itu. Sampai sekarang saya. Tetap perjuangkan. Inilah dalam satu tahun ini. Anak perempuan. Tujuk pula kawin dua. Orang yang di kota-kota itu. Menghina. Tak boleh duduk di sini. Perempuan kebelahkanlah semua. Lebih lagi lah di sini katanya. Aku tidak mau keluar. Saya harus di sini. Harus aku dengar. Aku tahu. Begitu. Jadi itu yang aku bilang. Namun pun kita tetap. Harus ada kesetaraan. Bukannya kita pun. Enggak suka kita jadi dilecehkan lagi-laki. Enggak mungkin lah. Tapi kita jangan dilecehkan. Jangan dibilang. Itu peneeran. Yang dibeli. Kita sudah dipantangkan. Jangan dibilang kita yang dibelikan. Pantang dibilang. Enggak tangguh lagi loh. Pendidikan kita yang mudai. Tahun 1999 itu. Sampai sekarang ini. Enggak tangguh lagi tuh. Mau budaya. Ada silima suak. Kalau paten deli. Mau mana-mana. Sudah kita penelitari. Semua. Tapi masukkan. Ibu minta dari kami. Ya. Keputusan. Yang dikasih ibu. Yang cocok. Itu dibatih kami. Itulah. Jadi. Kalau aku. Kata orang sekarang. Pantang umur lah. Kau inang munti. Katanya. Harus. Pati. Senguaman munti. Aku bilang. Oke. Nah. Kalau opung. Bagaimana opung? Opung Juraida? Oh ya. Karena. Apa masuk ke CU. Masuk ibu. Ya. Karena saya. Saya lihat. Yang duluan lah. Teman-teman saya ini. Udah masuk CU. Aduh. Enak-enak ya. Kumpul-kumpul. Masuk CU. Pikir saya. Jadi saya ikut. Begitu. Jadi. Yalah. Bisa berdiskusi. Bisa cerita-cerita masa muda. Cerita-cerita masa tua. Jadi yang masih muda itu. Bisa minta contoh. Pada saya. Gitu. Jadi kalau. Ah. Zaman aku muda dulu begini-begini. Sekarang kan aku udah tua. Udah aku alami dulu begini-begini. Rumah tangga aku gak pernah. Berantem gitu lah. Nah. Jadi kan. Itulah kita harus tahu. Saling. Memikirkan. Antara suami dan istri. Saya bilang gitu kan. Dengan orang yang muda-muda itu. Kita harus menghargai dia. Jadi. Si. Si. Suami. Menghargai istri juga. Jadi gak ada berantem. Jadi. Saya ingin lah ikut kumpul-kumpul CU. Biarpun gak ada uang. Saya minta dari menantu. Oh pakai uang rupanya. Ya iyalah. Apa untuk kumpulan katanya. Ya dikasih lah mulanya gitu. Jadi. Lama-lama ada uang saya. Jadi seneng lah saya. Ada uang. Ada uang kan. Ada yang perlu. Minta dari CU. Kalau enggak ya. Ya sudah. Begitu aja. Jadi seneng lah gitu. Kumpul-kumpul. Apalagi kalau keluar minggu kan. Pada datang ke rumah saya. Karena saya yang paling tua di rumah itu. Di kampung itu. Saya yang paling tua. Jadi datang-datang. Mertandang gitu. Cerita-cerita gitu. Mertandang di rumah. Cerita begini-begini. Makan-makan. Apa adanya gitu. Ya seneng. Banyak kawan ya. Nanti saya guru sekolah minggu. Jadi ada-ada aja di rumah. Makanan gitu. Jadi suka. Memang kan seperti. Yang dibilangkan ibu. Munti. 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 Ada perempuan. Seorang pemberani. Seorang pemberani kan. Pemberani bicara. Pemberani berpidatu. Bercerita gitu. Saya enggak. Enggak berani berpidatu. Enggak berani berbicara gitu. Tapi saya mengerti. Begitu. Soal agama pun saya mengerti. Dari pun saya. Baru jadi Kristen. Saya bisa membicarakan begitu. Saya mengerti gitu. Jadi. Ini pendeta-pendeta pun. Seneng sama saya dulu. Karena saya sering aktif. Begitu. Memang hanya saya enggak pandai. Tapi saya aktif semua. Acara-acara gereja. Apalagi kalau ada. Di gereja ada. Apa namanya itu. Rapat. Datanglah dari luar negeri kan. Orang luar negeri itu datanglah. Rapat ke gereja kami. Ke PI. Di Dolor Sanggung. Saya dipanggil itu. Karena saya dunia orang dari mekan gitu. Bisa. Saya suruh merhabas masak gitu. Suruh merhabas masak. Ecehnya. Kalau Ibu Juraida. Saya panggil untuk bantu masak. Jadi saya mengerti. Mengelayani orang itu pun. Saya mengerti. Melayani orang. Orang bule itulah. Melayani orang bule itu. Minumannya. Bikin makanannya. Melayani kamarnya. Saya mengerti. Jadi. Seneng orang-orang itu. Sedangkan saudara kami. Semua marga menalu pun. Sayang-sayang sama saya. Baik-baik. Itu marga perubah pun. Kan hula-hula mertu aku. Jadi hula-hula aku. Baik-baik semua sama aku. Iya. Biarpun. Saya udah tinggal di kampung. Kalau datang dari Medan. Panggil dulu itu. Nama Sianu. Kertanya bilang saya. Suruh merhabas. Begitulah. Kasih sayang orang itu sama saya. Kadang-kadang ada. Ngasih duit. Oh. Seneng ya. Oh. Baik. Jadi. Karena waktu kita. Kita tinggal kira-kira tujuh menit lagi. Ada dua tadi yang tunjuk tangan. Tapi seperti yang satu. Udah kecapekan tangannya. Udah jatuh. Udah nggak saya lihat lagi. Oh. Marsia. Silakan Marsia. Sementara itu. Ada pertanyaan. Nanti. Terakhir ya. Biar didengar dulu sama pendampingnya. Biar dicatat. Apa pesan penting untuk generasi muda. Nah generasi muda ini terserah mengartikannya. Karena saya pun masuk generasi muda. Kan saya generasi yang lebih muda dibanding Opung. Sama Inang misalnya. Pesan pentingnya nanti. Terakhir. Silakan Marsia. Silakan Marsia. Buka dulu mic-nya. Buka dulu mic-nya Marsia. Marsia. Sepertinya. Kalau gitu sambil menunggu Marsia. Mendengar respon kita. Silakan kira-kira secara ringkas. Apalah pesan penting dari Inang Munte dan Opung Juraida kepada generasi muda ini. Silakan. Buka dulu mic-nya. Saya duluan ya. Ya. Silakan. Pesan kepada yang paling-paling muda yang sekarang ini ya. Hormatilah orang tuamu. Serupalah bikin menghormati orang tuamu. Orang tuamu laki-laki dan perempuan. Tapi harus tahulah kamu. Apalah kebutuhan. Untuk orang tuamu yang perempuan. Karena lagi-lagi gak tahu di situ. Kebutuhan orang tua perempuan ini. Tak sulit. Yang gak mungkin mau. Laki-laki yang memperdulikan ini. Tapi kalau kita perempuan. Hormatilah orang tuamu. Biar kamu pun panjang umurmu sehat. Dan kita dirilah anak-anak kita. Mengerti tentang ini semua. Karena orang-orang untuk politik saya tidak takut. Politik saya. Politik sehat di keluarga. Biar saya bisa sayang. Itu saja yang saya percaya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Inang. Mopo? Apa pesan Mopo? Saya. Pesan saya kepada yang muda-muda. Yang masih gadis. Ataupun yang berumah tangga muda. Ya harus berkasih sayang. Berumah tangga dengan suami istri. Ataupun dengan orang tua. Hormatilah orang tuanya dua-duanya. Begitu menghormati orang tuanya. Begitu juga kepada mertua. Begitu juga kepada saudara dan adik-adiknya. Jadi kalau ngomong bata harus dipersangapi kan. Harus dipersangapi. Kena terusnya gitu. Ya memang benar. Karena dapat doa dari orang tua. Supaya dapat rejeki. Dapat selamat panjang umur. Begitu. Nah begitulah pesan saya. Harus baik-baik. Begitu juga kalau orang bata ada edanya kan. Ada edanya. Ada adiknya. Beda sama orang kami. Orang-orang Sumatera yang lain saya. Kayak kami. Kalau udah berumah tangga. Sudah. Kadang jauh-jauhan. Nggak kejumpaan. Nggak apa-apa. Kalau orang bata. Jauh pun harus dicari. Harus ditanya. Jadi lebih berat. Agar kita ada terang bata ini. Jadi. Begitulah kita. Nasihat kita semua yang muda-muda itu. Harus baik bersaudara. Nanti sampai baik. Jadi keturunan kita pun jadi baik-baik semua. Begitulah. Ada kasih sayang kepada orang tua. Ada kasih sayang kepada anak. Sama cucu. Sama mertua. Begitulah. Jadi. Biar pun macam anak kan diterima dia juga. Begitulah. Kalau ada kepercayaan sama Tuhan. Begitulah Bu. Baik. Jadi ini bisa kita catat menjadi akhir dari perjumpaan awal kita. pesan-pesan pengalaman dari dua orang tua kita. Kita menyebutnya orang tua ya. Yaitu Inang Mamat Munte dan Opung Juraida yang udah berumur 81. Inang Mamat Munte 78 ya. Untuk itu karena waktunya juga sudah habis. Saya hanya mau mengingatkan. Bukan mengingatkan kawan-kawan. Ada beberapa catatan yang saya juga berpikir-pikir. Yang mungkin kita perlu juga memikirkan. Sudah lihat tadi. Dengan halus sebenarnya kedua Opung dan Inang ini membicarakan posisi perempuan di adat ya. Menantu perempuan itu memang pendatang. Paniaran kata Inang. Kemudian bagaimana dia tidak. Dia diterpinggir sebenarnya. Dan kemudian yang kedua juga bagaimana perempuan tidak boleh berbicara apalagi menjadi pengambil keputusan di dalam adat. Dan ini dicoba dihadapi oleh Inang dan Opung dengan caranya sendiri. Tidak terlalu frontal atau terlalu radikal menurut istilah kita. Dan mungkin kita juga perlu lebih mendalami. Ini adalah dua contoh yang agak baik. Tetapi ada memang diskriminasi ganda yang dihadapi oleh para lansia yang mereka cepat ditinggalkan oleh suami. Baik oleh karena kematian maupun oleh karena perpisahan sebelum meninggal. Misalnya perceraian. Di adat Batak memang tidak dikenal perceraian. Tapi faktanya ada. Yang ketiga lagi, kami sudah melihat dengan kasat mata saja. Bukan sekedar prediksi dari sensus yang mengatakan bahwa... Kalau sensus bilang, tahun 2010 saya ingat 10% lansia itu adalah perempuan. 10% lansia. Di antara yang 10% ini di atas 50% perempuan. Dan kemudian di ramal tahun 2020, saya belum lihat data sekarang, bahwa kita akan menjadi penduduk yang banyak diisi oleh lansia. Dan di antara lansia itu adalah perempuan. Makanya disebutnya feminisasi lansia. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan lagi kapan-kapan. Tetapi apakah pengakuan terhadap kontribusi para opung dan inang, para lansia ini di dalam keluarga dan komunitas dikenali atau tidak? Karena sering sekali orang dikenali dari kontribusi uang dalam arti produktif. Tetapi orang lupa bahwa kerja-kerja reproduksi yang dilakukan oleh para opung, inang, dan perempuan berumur itu sebenarnya mendorong adanya produksi. Tidak mungkin ada produksi tanpa ada reproduksi. Kemudian kerja-kerja sosial, juga kerjaan para opung baru atau nenek, juga mereka menjadi kontribusi spiritualnya, pengakuan terhadap sumber pengetahuannya, pembelajaran lintas generasi, bagaimana hubungan dengan cucu, dengan anak, menantu. Tadi tersebut secara samar-samar, tetapi kita bisa menangkapnya. Kemudian ditutup dengan soal kesehatan. Mungkin PR kita nanti bagaimana kebijakan negara ini merespons ini semua, melihat trennya, dan terutama, satu lagi khusus menurut perempuan dan pendukung penguatan perempuan adalah hak-hak asasi perempuan pedesaan yang tertuang di SIDAU atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, kalau saya tak salah, koreksi saya, di Pasal 14. Itu semua ada dibicarakan mengenai partisipasi dan sebagainya. Saya kira itu dulu yang bisa kami sumbangkan ke pertemuan kita kali ini. Saya bilang kami sebenarnya opung dan inang ini yang banyak menyumbangkan pikiran, sudah latihan kita ngobrol-ngobrol dua kali. Maka untuk itu sebelum ini ditutup saya serahkan dulu kepada Sabrina. Maaf kalau ada yang belum saya respon di chatbox, nanti akan kita japri-japrian kalau boleh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dina, Opung Juraida Purba, dan Inang Mamat Monte. Saya rasa sesi yang sangat menginspirasi dan penuh dengan pesan-pesan. Sebelum kita tutup sesi ini, Ibu Nani, selaku Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara, ada beberapa pesan-pesan kunci yang ingin disampaikan. Ibu Nani, dipersilakan. Terima kasih Sabrina, wah luar biasa ya. Luar biasa Inang, Opung Mamat Monte, dan Opung Juraida. Dua-duanya sangat menginspirasi juga, teman-teman sangat antusias dengan pertanyaannya. Jadi cerita kehidupan perempuan khususnya adalah sumber pengetahuan yang tidak terbantahkan. Ini perspektif feminis yang luar biasa. Tadi cerita Opung Juraida dan Opung Mamat Monte menyadarkan kita mungkin betapa selama ini kita telah menyanyiakan sumber pengetahuan dari tutur cerita perempuan. Karena kita mungkin terlalu terkesima dengan kata-kata besar, dengan tokoh-tokoh terkenal, dan sebagainya. Nah, kedua Opung kita ini telah menunjukkan perempuan yang menua tetap bisa memberi, selalu belajar, punya well-being yang sangat prima. Jadi tidak pakai teori ini ya. Dan tadi secara ekonomi juga sangat mandiri, masih selalu memberi. Tadi Opung bercerita sampai sekarang pun masih terlibat dalam kegiatan yang mengeluarkan, membutuhkan sumber daya ekonomi. Dan menentukan identitasnya sendiri, sehingga bisa terus berkontribusi pada kehidupan sosial secara material dan moral. Tadi Opung Mamat Monte itu yang mendobrak adat ya, bagi perempuan memperjuangkan dengan sangat bersemangat, bahwa perempuan berhak untuk melakukan apapun. Dan sejak juga kehidupan pribadi yang luar biasa, membesarkan 10 anak, membesarkan 4 anak, dengan kondisi sosial yang tidak terlalu berpihak pada perempuan. Maka mari kita hidupkan ruang belajar antargenerasi seperti ini, agar kita dapat terus membuat, mengangkat cerita-cerita pengalaman kehidupan sumber pengetahuan yang selama ini terpinggirkan, karena mereka tidak punya ruang. Nah, kami mengundang, Ashokab mengundang teman-teman semuanya untuk menghadirkan cerita-cerita ini, kita akan hidupkan ruangan ini, kami menyebutnya diskusi new longevity untuk menunjukkan, memperkuat paradigma baru bagaimana menyikapi kebenuaan yang semakin lama kita generasi, kependudukan kita menunjukkan akan semakin besar jumlah orang tua, karena meningkatnya harapan hidup, khususnya kepada perempuan. Jadi kami mengundang silahkan nanti bisa berkomunikasi dengan Reza dan Bintang untuk memberikan masukan topik apa dan siapa narasumbernya, tapi kami ingin narasumber-narasumber yang memang berasal dari grassroots, dari liberality kehidupan perempuan. Terima kasih Kak Dina, terima kasih Om Pung Juraida, terima kasih Inang Mamat Munte, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir pada sore hari ini. Mari kita foto bersama ya, Sabrina, sebelum menutup acara ini. Baik, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita buka kamera kita masing-masing, kita akan berfoto bersama untuk kenangan-kenangan. Oke, saya lihat ada empat halaman, banyak sekali yang hadir hari ini, sekitar 78 orang. Mari buka sebentar kameranya. Oke, saya akan coba itu mungkin sampai tiga ya, sambil menunggu beberapa yang masih bisa melupakan kameranya. Satu, dua, tiga. Baik. Baik, teman-teman, karena ada empat halaman, kita akan ambil fotonya satu per satu, mohon untuk tidak mematikan videonya terlebih dahulu. Karena mungkin saja teman-teman masuk ke halaman yang kedua atau yang ketiga. Baik, siap-siap berpose. Halaman pertama, satu, dua, tiga. Mohon ditunggu sebentar. Baik, untuk halaman yang kedua, siap-siap. Mohon jangan mematikan kameranya terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Halaman yang ketiga, mohon tetap menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Baiklah untuk halaman yang terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Hore, terima kasih. Ompung.